Deskripsi teknis kode masalah OBD-2. Sensor resirkulasi gas buang sirkuit terputus, tidak menentu apa artinya itu. Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik, DTC, yang artinya mencakup semua merek model, 1996 lebih baru. Namun, langkah pemecahan masalah tertentu akan bervariasi tergantung pada kendaraan. Kode gangguan on-board diagnostics OBD-P046D adalah kode masalah umum yang berkaitan dengan masalah intermiten atau tidak menentu yang terjadi pada sirkuit listrik A ke katup resirkulasi gas buang, EGR. Tujuan dari katup EGR adalah untuk memperkenalkan jumlah gas buang yang diatur ke dalam intake manifold. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu kepala silinder di bawah 2500 derajat F nitrat oksigen, NOx, terbentuk ketika suhu naik di atas 2500 derajat F NOx bertanggung jawab atas polusi asap dan atmosfer. Komputer pengendali, baik modul kontrol tenaga, PCM, atau modul kontrol elektronik, ECM, telah mendeteksi tegangan sinyal rendah, tinggi atau tidak ada yang tidak normal. Lihat panduan perbaikan khusus pabrikan untuk menentukan sensor A di kendaraan Anda yang sebenarnya. Prinsipal pengoperasian EGR kode masalah P046D mengacu pada masalah yang sama pada semua kendaraan, namun ada banyak jenis EGR, sensor, dan metode aktifasi. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka semua mengeluarkan gas buang ke intake manifold untuk mendinginkan suhu kepala silinder. Memperkenalkan gas buang bekas ke mesin pada waktu yang salah mengurangi tenaga kuda dan menyebabkan mogok atau mogok. Dengan mengingat hal ini, pemrograman komputer hanya membuka EGR ketika RPM mesin di atas 2000 dan menutup ketika di bawah beban. Gejala-gejala tergantung pada posisi pin EGR pada saat kegagalan. Mesin servis segera menyala akan menyala dan kode OBD P046D akan diatur. Selain itu, kode kedua yang berkaitan dengan kegagalan sensor EGR dapat diatur. Kode P044C berhubungan dengan tegangan sensor rendah dan P044D berhubungan dengan situasi tegangan tinggi. Jika pin EGR macet sebagian terbuka, kendaraan tidak akan menganggur dengan baik atau berhenti ping dari ledakan. Mungkin terdengar saat di bawah beban atau pada RPM tinggi tidak ada gejala di semua potensi. Penyebab cacat EGR sensor A cacat dalam harness wiring ke sensor EGR pintel terjebak dalam posisi tertutup dan penumpukan karbon mencegahnya membuka kurangnya vakum ke solenoid EGR solenoid cacat EGR solenoid umpan balik sensor EGR. Prosedur perbaikan semua katup EGR memiliki satu kesamaan, mereka mensirkulasikan kembali knalpot dari knalpot ke intake manifold. Selain itu, mereka berbeda dalam metode mereka untuk mengatur pembukaan pintel dan merasakan posisinya. Prosedur perbaikan berikut mewakili masalah yang paling umum yang menyebabkan sebagian besar kegagalan dalam sistem EGR. Wiring harness atau kegagalan sensor memerlukan manual service untuk menentukan identifikasi kabel dan prosedur diagnostik yang tepat. Perlu diingat bahwa kabel berbeda antara produsen dan komputer tidak bereaksi dengan baik jika kabel yang salah diselidiki. Jika Anda memeriksa kabel yang salah dan mengirim tegangan berlebih melalui terminal input sensor komputer dan komputer akan menggoreng. Pada saat yang sama, jika konektor yang salah terputus, komputer dapat kehilangan pemrogramannya sehingga menyebabkan kendaraan gagal memulai kembali sampai dealer memprogram ulang komputer. Kode P046D menunjukkan kerusakan sirkuit B, jadi periksa konektor sensor EGR untuk korosi, bengkok atau terminal keluar atau koneksi longgar. Bersihkan segala korosi dan pasang kembali konektor. Lepaskan konektor listrik dan lepaskan EGR. Periksa apakah ada choking dalam asupan dan pembuangan EGR. Bersihkan choking apapun yang diperlukan agar pintel akan bergerak naik dan turun dengan lancar. Periksa jalur vakum dari EGR ke solenoid dan ganti jika ada cacat yang ditemukan. Periksa konektor listrik solenoida apakah ada korosi atau cacat. Jika kendaraan itu adalah Ford, ikuti dua selang vakum dari EGR ke sensor tekanan diferensial EGR, DPFE, umpan balik di bagian belakang manifold. Periksa dua selang tekanan untuk korosi. Pengalaman menentukan plak selang ini dengan karbon dari knalpot. Gunakan obeng saku kecil atau setara dan bersihkan selang korosi dan sensor akan mulai beroperasi lagi. Jika tes yang paling umum gagal untuk menyelesaikan masalah, manual layanan diperlukan untuk terus menguji sirkuit kabel. Solusi terbaik adalah membawa kendaraan ke fasilitas servis dengan peralatan diagnostik yang tepat. Mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jenis ini. Terima kasih telah menonton!